Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, kami ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Dan tentunya salam sejahtera buat kita semua Baik, dalam video kali ini kami akan membahas tentang akun ya Tentang akun belajar.id Ini yang mana banyak sekali permasalahan tentang akun.id ini ya Belajar.id Ternyata masih banyak bapak ibu yang belum ditautkan ya Lantas bagaimana solusinya Dan ada beberapa yang sudah diaktifkan Ternyata statusnya belum aktif Nah, ini bagaimana solusinya ya Nah, ini untuk itu akan kami bahas ya Di video tutorial kali ini ya Di video kami ini ya Untuk itu mungkin bagi yang belum like, belum subscribe Silahkan subscribe di channel kami Yang pertama-tama Nah, ini banyak pertanyaan ya Karena banyak pertanyaan Akun belum aktif Gimana ini akunnya belum aktif Padahal sudah diaktifkan Nah, ini Nah, kita buka Ya, ini Ya, yang pertama adalah Berhubungan dengan Eh, apa itu Informasi ya Ini dari operator Ada informasi Terkait Cut off ya Batas akhir Atau batas akhir ya Data terakhir ya Penautan akun Belajar pada PKB Nah, ini yang tadinya dijadwalkan Terakhir tanggal Tanggal berapa itu Tanggal 12 Maret ya Ini jangan khawatir Ternyata ada perpanjangan ya Nah, ini Informasinya Ini langsung dari operator ya Operator sekolah ya Ini dari operator sekolah kami Tentunya Bapak Ibu juga mendapatkan informasi ini Dari operator sekolah Bapak Ibu masing-masing Nah, ini Terkait cut off dates ya Penautan akun Belajar pada CPKB Sejalan dengan penundaan Timeline PPG Maka Cut off dates ya Penautan akan Akun belajar pada SIMPKB Juga mengikuti Jadi, karena ini ada penundaan Pada Jadwal PPG Ya Maka otomatis ini Akun Untuk menautkan akun SIMPKB Akun belajar Dot ID Ke SIMPKB Ini juga Apa itu Juga diperpanjang ya Nah Lanjut Namun Penundaan ini Tidak lama Nah, maksimal 20 hari Atau lebih cepat Jadi, sekali lagi Bapak Ibu yang belum menautkan SIMPKB Masih ada waktu Silahkan Segera ditautkan Selepas itu Ketika Login SIMPKB Tidak akan muncul penolakan Jika tidak menggunakan Akun Cut off date Penautan akun belajar Pada SIMPKB Sejalan dengan penundaan Timeline EPG Maka Cut off date Penautan akun Belajar pada SIMPKB Juga mengikuti Nah, namun Penundaan ini tidak lama Maksimal 20 hari Atau lebih cepat Nah, jadi Jadi, yang belum ditautkan Ini Segera ditautkan Mohon bantuan Dan support rekan-rekan Sekalian terhadap Operator sekolah Dan guru-guru Di daerah dalam Mengoptimalkan Kesempatan Perpanjangan ini Mohon segera menautkan Akun belajar Bagi yang belum Nah Untuk Research Password Akun belajar Admin Keputusan hasil rapat Dijadikan satu pintu Di web belajar ID Dengan memilih Tombol butuh bantuan Nah, nanti Jadi, untuk Meriset Meriset password Meriset password Akun belajar admin Ini Nanti Melalui Web belajar ID Ini Nah, seperti itu Untuk Reset password Akun belajar Non-admin Diarahkan Kooperator sekolah Masing-masing Namun Kapten Ko-kapten Tetap membantu Semaksimal mungkin Nah, jadi Untuk bapak ibu Yang mau meriset Akun Belajar.id Bisa menghubungi Operator Masing-masing Dan ini ada informasi Juga Yang kami Terima Nah, ini Kalau dari Jawa Barat Ini ya Bahwa Informasi Perpanjangan Ini Untuk Menautkan Apa itu Akun belajar.id Di SIMPKB Diperpanjang Sampai 12 Maret Jadi Satu bulan 2022 Itu kami Telah membuat Portal Ini dari Grup Jawa Barat Ya Si Kabayan Ya Jadi Informasi Yang resmi Memang belum ada Tetapi Sudah banyak Informasi Informasi Yang diterima Bahwa Untuk Menautkan Itu Diperpanjang Jadi Memang Memang Diperpanjang Untuk itu Ya Bagi yang belum Menautkan Tidak perlu Khawatir Ya Tidak perlu Khawatir Masih ada Waktu Ya Masih ada Waktu Untuk Menautkan Akun Belajar SIMPKB Nah Seperti itu Nah Baik Nah Ini Untuk Mengetahui Sudah Tertaut Atau Belum Gimana Caranya Nah Ini Kita Buka Ya Kita Kita Tutup Dulu Ya Kita Buka Chrome Ya Nah Ini Ketik SIMPKB SIM Nah Itu ya SIMPKB Itu aja Sudah muncul Lalu Login Ini Lagu Nah Ini Bapak Ibu Mudah Untuk Mengetahui Apa Itu Akun Belajar.id Bapak Ibu Sudah Tertau Dengan SIMPKB Atau Belum Itu Mudah Buka SIMPKB Lalu Login Ya Kita Login Ada Dua Jenis Karena Ada Dua Jenis Nah Ini Kalau Menurut Informasi Tadi Besok Berarti Login Hanya Menggunakan Ini Nah Ini Kita Apakah Sudah Tertaut Atau Belum Kita Buka Saja Kita Buka SIMPKB Kita Dengan Menggunakan Akun Belajar.id Nah Kita Buka Ya Kita Nah Ini Sudah Ada Belum Akunnya Kalau Belum Ada Ini Gunakan Akun Yang Lain Ya Ini Kalau Karena Ini Belum Ada Akun Belajarnya Gunakan Akun Yang Lain Nah Disini Tulis Disini Akun Belajar.id Silahkan Silahkan Ditulis Ya Add Guru SMK Karena Karena Saya Kebetulan Guru SMK Belajar Nah Ditulis Sesuai Akunnya Masing-masing Ya Bapak Ibu Ditulis Sesuai Akunnya Masing-masing Lalu Berikutnya Lalu Masukkan Password Nah Lalu Pilih Berikutnya Ya Ini Nah Ini Kita Cancel Nah Ini Sudah Bisa Masuk Ini Sudah Bisa Masuk Artinya Apa Berarti Akun Kita Ini Sudah Tertaut Ya Kalau Kita Sudah Bisa Login Dengan Menggunakan Akun Belajar.id Itu Artinya Kita Sudah Tertaut Jadi Jangan Khawatir Meskipun Statusnya Belum Aktif Ini Contoh Punya Saya Ya Contoh Punya Saya Ini Kita Cek Di Akun Belajar Ya .id Ketik Akun Belajar.id Kita Nah Ini Kita Lihat Apakah Sudah Aktif Apa Belum Akunnya Nah Ini Caranya Mudah Ini Kita Masukkan Ya Kita Masukkan Nama Kita Ya Namanya Harus Sama Ya Harus Sama Dengan Yang Ada Di GTK Ya Info GTK Ya Tipe Pengguna Kita Kalau Pendidik Pilih Pilih Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Ya Lalu Kita Tentukan Tanggal Lahir Ya Tanggal Lahirnya Kita Tentukan Kita Pilih Ini Biar Cepat Kita Klik Yang Atas Ini Ya Bapak Ibu Ya Lalu Kita Pilih Tanggal Nah Setelah Itu NPSN NPSN Sekolah Ya Semua Harus Tahu Nomor 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 Sekolah Sekolah Nya Juga Semua Harus Tahu Ya Ya Ini NPSN Sekolah Saya Kalau Tidak Tahu Bisa Cari Di Internet Atau Tanyakan Siapa Saja Yang Ada Di Sekolah Bapak Ibu Nah Kita Periksa Akun Nah Ini Kita Lihat Nah Ini Belum Aktif Disini Ada Keterangan Belum Aktif Nah Ini Jangan Khawatir Padahal Ini Sebenarnya Sudah Aktif Ya Bapak Ibu Ini Sebenarnya Sudah Aktif Karena Apa Kita Sudah Bisa Login Dengan Menggunakan SIM PKB Dengan Menggunakan Akun Belajar Jadi Meskipun Ini Tidak Sudah Aktif Maaf Meskipun Ini Belum Aktif Tapi Statusnya Sebenarnya Sudah Aktif Nah Kenapa Ini Ada Tulisan Belum Aktif Karena Ini Mengaktifkannya Terlambat Bapak Ibu Yang Seharusnya Paling Akhir Itu Bulan Juli Juli Tahun 2021 2021 Nah Ini Baru Mengaktifkan Beberapa Minggu Kemarin Makanya Ini Tertulis Belum Aktif Padahal Sudah Aktif Harusnya Ini Tulisan Sudah Aktif Jadi Jangan Khawatir Bapak Ibu Yang Penting Intinya Kita Sudah Bisa Login Dengan Menggunakan Login SIM PKB Dengan Menggunakan Akun Belajar Dot ID Itu Artinya Sudah Nah Ini Kita Sudah Sinkron Semua Nah Ini Sudah Ada Informasi Semua Ini Semua Informasi Bisa Dilihat Disini Misalnya Guru Penggerak Kita Juga Bisa Cek Apakah Sudah Dibuka Atau Belum Untuk Gelombang 7 Untuk Angkatan 7 Sekarang Angkatan 7 Nah Ini Saat Ini Aplikasi SIMPKB Bisa Masuk Menggunakan Akun Belajar Dot ID Bagi Bapak Ibu Yang Melihkan Akun Belajar Dot ID Bisa Menautkan Email Tersebut Di Menu Pengaturan Akun Nah Dapatkan Nama Akun User ID Dan Akses Masuk Akun Password Akun Belajar Dari Operator Satuan Pendidikan Di Sekolah Anda Silahkan Menghubungi Operator Sekolah Untuk Mendapatkan Akun Atau Bisa Membaca Langkah Langkah Di Belajar Dot ID Nah Ini Nah Nah Ini Nah Ini ya Jadi Seperti Itu Wah Ini Selamat Saat Anda Belum Terdaftar Di Dalam Program Guru Penggerak Silahkan Klik Tombol Bawah Ini Melakukan Pendaftaran Nah Kebetulan Hari Ini Tanggal 14 Jadi Hari Ini Hari Pertama Untuk Pendaftaran Program Guru Penggerak Angkatan Ketujuh Nah Ini Silahkan Mendaftar Bagi Bapak Ibu Yang Belum Menjadi Guru Peserta Program Guru Penggerak Bisa Mendaftar Hari Ini Pendaftaran Angkatan Angkatan 7 Hari Pertama Nah Ini Nah Jadi Kita Bisa Melihat Informasi Semuanya Sekarang Melalui SIM PKB Nah Ini Semuanya Informasi Ada Disini Ya Seperti Itu Nah Jadi Sekali lagi Jangan Khawatir Bagi Yang Belum Aktif Ya Statusnya Belum Aktif Tetapi Sudah Ditautkan Sudah Tertaut Ini Artinya Apa Itu Sebenarnya Sudah Aktif Karena Bapak Ibu Terlambat Mengaktifkan Makanya Makanya Apa Itu Makanya Belum Status Disini Tertulis Belum Aktif Mungkin Nanti Kalau Sudah Di Update Ya Mungkin Nanti Ini Berubah Menjadi Aktif Nah Baik Saya Kira Itu Mudah Mudahan Bermanfaat Informasi Ini Kurang Dan Lebihnya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Video Video Kami Terima Yang Belum Mengaktifkan Lonceng Notifikasi Silahkan Diaktifkan Karena Dengan Mengaktifkan Lonceng Notifikasi Maka Bapak Ibu Akan Tahu Informasi Video Video Yang Kami Share Akan Ada Notifikasi Terima kasih Semua Belajar Belajar Dan Terus Belajar Guru Yang Hebat Bukan Guru Yang Pintar Tetapi Guru Yang Hebat Adalah Guru Yang Mau Belajar Belajar Dan Terus Belajar Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Like Subscribe Dan Aktifkan Lonceng Notifikasi